saya akan namanya itu cara mengukarkan praktikal dengan menggunakan alat yang dinamakan apa namanya itu ini alatnya ya kita lihat namanya alat ini adalah alat yang akan bergejar secara otomatis ya kecepatan bergejar cukup cepat sekali ya jadi nanti kita akan lihat yang kita pakai kan alat ini terjadi di beberapa bagian ya yang pertama adalah tombol power ya di sini ada tombol power yang meraih itu tombol power start dan yang warnanya merah adalah tombol untuk menentikan sih kalau misalnya alat ini meloncat atau mencolot ya atau alatnya itu mungkin kerami jin jatuh berdeser kita harus kembali biar kita sebagai alat orang yang mengoperasikan tidak akan terkenanya tidak akan kelemparan ini bagian pertama ini ya dan bagian kedua adalah tempat untuk menaruh ini tempat untuk menaruh ayakan jadi ini ada ayakan ya ayakan ini ada 12345 ada lima ukurannya ukuran jadi yang paling atas itu ukurannya 20 ya ini orang-orang itu adalah ukuran yang paling gede paling gede ya paling gede atau lubangnya paling jarang ya ukuran 20 seperti ini dan dibawahnya itu ukuran 40 ya kalau ukuran 40 kita bisa melihat tuh lubangnya lebih kecil ya lebih kecil ya lebih kecil ya nah kemudian ayakan ini nanti kita akan isi dengan serbuk yang akan kita ukur ya serbuk yang akan kita ukur ya serbuk yang kita ukur ya nanti setiap setiap ayakan akan kita kasih serbuk yang beratnya itu kira-kira dikasih 1 atau 100 gram di atas ini ya kita kasih kita akan memang 100 gram di taruh di sini kita di ayakan paling atas ini nanti kita bisa kita letakkan kita ketahui bagaimana berapa partikel dari serbuk ini kalau sudah disiapkan ya ini sudah kita timbang ya ini sudah kita timbang nah ini kita taruh di tempat paling atas ayakan paling atas kemudian kita tutup ayaknya ini harus tutup ya seperti ini nah ayakan ini nanti harus ya ini yang perlu digaris bawah yang perlu diperhatikan ayaknya ini harus kita tempatkan pada alat ini ya alat yang tergetar ini pada posisi yang bener-bener aman ya bener-bener kalau dioperasikan dia bener-bener tidak akan kelempar ya jadi mungkin kita bisa dihati ya karena getarannya cukup cepat jadi nanti akan kita lihat ya bagaimana cara mengeluarkan nah untuk waktu ya untuk timernya itu kita bisa setel disini ada 15 menit ya jadi disini kita bisa setel ya bisa kita setel kalau yang seperti ini itu 15 menit kalau mau ditambah bisa ya pakai ini ya nah ini 25 ya ini bisa kita kurangi juga ya ini 12 dan sebagainya jadi nanti kita setelnya itu 15 menit ya setiap kali melakukan percobaan kita setelnya 15 menit dan dia menggunakan apa namanya itu menggunakan listrik ya menggunakan energi listrik ya nah kemudian ya untuk bagian yang atas ya kalau kita pasang ya secara singkat ya di sini ya bagian atas kita angkat ya kita angkat seperti itu dan kemudian ini kita taruh di ini kita taruh aja perhatikan bahwa di bagian tengah dari sini ya ini ada suatu tempat yang terbuat dari karet ya dan di tengahnya itu ada bulatan jadi kita menempatkannya persis di tengah bulatan ya kita harus memperhatikan ini ya persis masuk ke bulatan ya ini sudah masuk ke bulatan kemudian kemudian ini yang bagian yang paling sulit adalah menekan ya agar dia benar-benar menunci ya jadi nanti kita akan geser turun kan dia benar-benar menunci kita memutar ini ya kita putar supaya turun ya jadi biar benar-benar menunci ya sampai jadi keras begini ya menunci sehingga waktu dia bergetar dia itu gak akan terlepas ya posisannya seperti ini namun di Setelah tadi dilakukan pengayakan selama 15 menit Kemudian selanjutnya yaitu kita menimbang bahan yang tersisa di masing-masing ayakan Ini digunakan ayakan nomor 20, 40, 44, dan 60 Nanti untuk setiap berat sisa dari paracetamol yang tertinggal di mas 20 Selanjutnya kita menimbang untuk berat yang tersisa di mas nomor 40 Paracetamol yang tersisa di ayakan nomor 44 Sebanyak ini Selanjutnya kita menimbang hasil ayakan nomor 60 Di sini terlihat sedikit Kita timbang Ini adalah hasil paracetamol yang tersisa di mas nomor 40 Selanjutnya akan ditimbang hasil yang tertinggal di mas nomor 44 Ini sebanyak ini nanti kita timbang Ini merupakan hasil timbangan paracetamol yang tersisa di ayakan nomor 44 Sebanyak ini Selanjutnya kita menimbang hasil ayakan nomor 60 Di sini terlihat sedikit Kita timbang 60 Selanjutnya ini adalah hasil Hasilnya adalah segini Nanti yang kita perhitungkan adalah sisa yang tersisa di mas 20, 40, 44, dan Ini merupakan sisa dari hasil yang tertinggal di masing-masing mas Dimulai dari mas nomor 20 Itu tersisa sebanyak 1,42 gram Pada mas 44 tersisa 35,528 gram Pada mas 44 tersisa berat jat paracetamol sebanyak 35,837 gram Dan di mas ke 60 Tersisa sebanyak 3,996 gram Dan ini di hasil Di hasil itu tersisa 16,704 gram Dari masing-masing hasil ini nanti dimasukkan ke dalam rumus untuk mengukur Untuk mengukur ukuran partikel Paracetamol menggunakan metode ayakan Jadi kita akan mengukur Akan mengukur 2 macam partikel Yang pertama partikel garam Paracetamol Paracetamol itu Kalau dimasukkan ke dalam air Itu tidak akan sempurna Jadi itu bentuknya suspensi Sehingga idealnya nanti paracetamol disuspensikan di dalam air Sebelum dilihat di mikroskopnya Sebelum dilihat di mikroskopnya Kita harus dibajuk dulu Agar terbutuh suspensi Jadi perhatikan ya Ini wajaknya juga harus sampai Benar-benar mungkin ya Nanti ya Ini benar-benar mungkin Ini nanti Kalau sudah mungkin Sudah rata Nanti baru bisa dimasukkan ke dalam Dilihat di mikroskop Ini juga yang ini Ini juga harus dibuat Ini jadi InolCL itu Tersuspensi dalam para film Kalau NACL masukkan ke dalam air Jadi larutan Tidak bisa Jadi harus dibuat suspensi Di sini NACL disuspensikan dalam para film Jadi nanti ini juga dibuat Kemungkinan gitu Nah kalau sudah mungkin Baru bisa dilihat Di mikroskop Jadi posisinya Dua-duanya harus dilihat Untuk suspensi Sebagai syarat utama Untuk bisa dilihat di mikroskop Selanjutnya Kita adalah akan memukur Ukuran partikel dari NACL Menggunakan mikroskop Di sini kita akan melihat Panjang dan lebar Dari ukuran partikel tersebut Ini adalah hasil yang terlihat Dari serbuk NACL Sebanyak 50 mg Yang dilarutkan ke dalam 5 ml parafin Itu sudah mulai terlihat ya Cukup susah untuk Mengambil gambarnya Selanjutnya adalah Serbuk paracetamol Yang telah dilariskan ke dalam Akuades Kita Masukkan sampel ke dalam Kaca preparat Kita lihat di mikroskop Ukuran partikelnya Dari panjang dan lebar Itu seperti digemar Seperti yang terlihat Dari panjang dan lebar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!